Di tengah indeks keyakinan konsumen yang meningkat, ternyata tingkat hunian pusat perbelanjaan di Jakarta berada di angka 78 persen. Padahal 3 hingga 4 tahun lalu, tingkat hunian di pusat perbelanjaan ini bisa mencapai 92 persen. Pengamat properti Anton Sitorus menyatakan, tingkat hunian pusat perbelanjaan di Jakarta yang turun di angka 78 persen masih dalam batas aman. Meskipun dalam 3 hingga 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Tingkat hunian mal di Jakarta tumbuh sekitar 78 persen, jauh berbeda dibanding sektor perkantoran yang kini hanya 65 persen. Beragam faktor menjadi pemicu sepinya mal di Jakarta, antara lain daya beli masyarakat dan maraknya toko online yang disinyalir menggeser budaya belanja di mal menjadi belanja online.